Perkara ini sedang dihadapi 126 mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Mereka menunggak utang hingga 13 juta rupiah per orang ke sejumlah aplikasi pinjaman. Jeratan utang ini berawal dari ajakan bisnis kakak tingkat berinisial SAN. SAN mengajak mahasiswa bergabung ke grup WhatsApp usaha jualan online sembari mengiming-imingi keuntungan 10% per bulan. Caranya, mahasiswa diminta belanja di toko milik pelaku yang ada di marketplace dengan pinjaman online. Ternyata, SAN tak membayarkan keuntungan seperti yang dijanjikan. Malah, besaran keuntungan lebih kecil dari angka cicilan yang harus ditanggung. Dari sinilah petaka lilitan utang itu berasal. Mahasiswa mulai ditagi cicilan dan kalang kabut dikejar dep kolektor. Sebagian mahasiswa lantas melapor ke polisi. Per Oktober 2022, Polresta Bogor menerima dua laporan resmi. Rupanya, kasus ini juga menjerat mahasiswa dari luar IPB. Menurut polisi, ada 29 pengaduan dari 311 mahasiswa yang terjerat pinjaman online. Total kerugiannya diperkirakan mencapai 2,1 miliar rupiah. Rektorat IPB turun tangan dengan membuka posko pengaduan yang bertugas memilah tipe kasus, mempersiapkan bantuan hukum, dan meningkatkan literasi keuangan untuk mahasiswa. Hingga Rabu, polisi masih memburu SAN untuk dimintai keterangannya. SAN terancam pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan. Polisi juga sudah memberikan SP2HP untuk melindungi korban dari ancaman debt collector. sebelumnya ini adalah ke averaging再見.